Partai Perindo targetkan meraih 10% suara pada pemilihan legislatif 2019 mendatang agar masuk dan lolos ke parlemen. Target ini diakini dapat tercapai jika seluruh kader bekerja keras mengoptimalkan program kerja partai. Dua tahun berdiri, Partai Perindo terus memantapkan eksistensinya di kancah perpolitikan tanah air Dengan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibyo ini makin dikenal dan dekat dengan masyarakat. Hal ini akan menjadi modal Partai Perindo untuk menghadapi pemilihan legislatif 2019 mendatang melalui para kadernya agar dapat lolos ke Senayan. Partai yang dikenal masyarakat melalui program sosialnya ini bahkan menargetkan meraih 10% suara secara nasional pada pemilihan nanti. Harapannya memang double digit yang menjadi target sesuai dengan hasil Rabimnas yang kedua itu dapat terpenuhi dan cara untuk mendapatkan atau bisa mewujudkan itu memang kunci dari semuanya adalah bagaimana setiap caleg yang sudah menjadi bagian dari Partai Perindo bisa melakukan optimalisasi melakukan kanvasing, melakukan program mendekati masyarakat-masyarakat yang punya basis dan kita menginginkan bahwa mereka menghindari dari politik transaksional. Intinya nanti kalau misalnya Perindo bisa menempatkan caleg-calegnya yang berkualitas yang memang mereka tidak memiliki tersangkut kasus korupsi atau misalnya tindakan-tindakan pidana umum lainnya gitu saya kira ya bisa saja dia mendulang suara begitu. Kader yang bersih, berkualitas, dan berintegritas telah dimiliki Partai Perindo yang dibuktikan dengan masuknya seluruh bacaleg dalam daftar caleg sementara atau DCS. Oleh karena itu, untuk mendulang suara, seluruh kader diminta mengoptimalisasi program partai khususnya yang bersentuhan dengan masyarakat. Timainius melaporkan.